Japanese Grand Prix Setelah 3 tahun kita gak balapan di track ini karena pandemi covid-19 Seperti Singapura Grand Prix ya Kita akan balik lagi disini dan balapan di track para kaum wibu Canda, canda, canda Seperti biasa gue ada info tinggal yang mau gue bahas balapan tahun berapa Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Japanese Grand Prix 2005 Nah, ada apa dengan Japanese Grand Prix 2005? F1 2005 memang dikenal sebagai musim di mana dominasi Michael Schumacher dan Ferrari itu berakhir Dan muncullah dua pembalap bertalenta yaitu Fernando Alonso dan Kimi Raikkonen Bukan debut sih, tapi istilahnya The Next Stars Karena kondisi qualifying yang berubah-ubah terus ya Dan membuat beberapa pembalap papan atas terjun ke bawah Pada akhirnya, Ralph Schumacher di Toyota lah yang meraih pole position disusul oleh Jenson Button dan Giancarlo Fisichella Michael Schumacher start di posisi ke-14 Fernando Alonso di posisi ke-16 Dan Kimi Raikkonen di posisi ke-17 Lalu, Ralph Schumacher mempertahankan keunggulan pada awal start Dengan Giancarlo Fisichella menopati Jenson Button Namun pembalap lokal, Tecuma 1 melebar ke gravel pada tikuan pertama dan band depan kanannya tergesek oleh Rubens Barichello Keduanya dapat melanjutkan balapan, tetapi bagian belakang kiri Ferrari dari Rubens Barichello mengalami puncture Menyebabkan pit stop di akhir lap pertama Fernando Alonso membuat awal yang sangat baik dengan naik ke urutan ke-7 Pada saat semuanya menyelesaikan lap pertama Lalu, Juan Pablo Montoya crash dengan keras saat masuk ke pit straight Setelah mencoba mengemudi di sekitar sauber dari Jacques Villeneuve Tetapi pembalap Kanada itu meng-squeeze Juan Pablo Montoya ke gravel Membuat pembalap Columbia itu menjadi DNF pertama di balapan itu Hal ini tentu sangat merusak harapan kejuaraan konstruktor McLaren Kecelakaan itu membuat safety car keluar Dan Ralf adalah yang pertama dari pemimpin untuk pit stop Dia datang ke pit untuk stop pertamanya di akhir lap 13 Ini membuatnya keluar dari kontensi untuk kemenangan balapan Dengan Jean Carlo Fisichella mengambil alih pimpinan balapan Pada lap ke-19, Fernando Alonso melakukan salah satu maneuver menyalip yang paling berani Dan kalau menurut gue, salah satu maneuver menyalip paling hebat dalam sejarah F1 yang pernah gue liat itu ya Dengan melewati bagian luar Michael Schumacher di tikungan 130R yang terkenal itu Bah bayangin gak tuh? High speed corner menyalipnya lewat outside Beheadance itu, cakep tuh overtaking Kimi Raikkonen sempat mencoba melewati juara dunia tujuh kali itu ke tikungan berikutnya Yaitu segitiga Casio Tetapi harus menetap di belakang Ferrari tersebut Lalu Fernando Alonso stop lebih dulu dari trio tersebut Tetapi karena dia pit untuk bat bakar sebelum Michael dan Kimi Dia kembali keluar di belakang duo tersebut Dengan Kimi Raikkonen melewati Michael di pit straight pada lap ke-29 Pada lap ke-32, Michael terlalu dalam ketikungan Shikin Memberi Fernando Alonso kesempatan untuk menyalipnya lagi Yang dia lakukan di pit lurus dan melalui turn one untuk menyalip pembalap Jerman tersebut Kimi Raikkonen membuat stop terakhirnya di lap ke-45 Mengembalikan keunggulan kepada Giancarlo Fisichella Tapi saat dia keluar dari pit Kimi Raikkonen akan melakukan serangan yang mendebarkan tentunya Dan mencoba mengejar Giancarlo Fisichella untuk kemenangan Fernando Alonso sempat mendekati bagian belakang Williams BMW Mark Webber Pada akhir lap ke-49 Dan meskipun dipaksa kerumput Dia mampu menyalip pembalap Australia itu Dan mengambil petepat ketiga Itu posisi terakhir di podium Kimi Raikkonen mengambil 1 koma detik dari keunggulan Fisichella di lap 49 Nah sekarang tepat di sayap belakang pembalap Italia itu Kimi Raikkonen bersiap untuk menyalip menuju Shikin Tetapi Giancarlo Fisichella mampu bertahan Tapi ini membuatnya sedikit tertekan kembali terhadap serangan dari Kimi Raikkonen di pit streak Dimana Kimi pada akhirnya berhasil melewati pembalap Renault tersebut Di tikungan pertama untuk menyelesaikan pemulihan berlian dari posisi 17 Dan meraih kemenangan ketujuhnya di musim 2005 Giancarlo Fisichella finish di posisi kedua Dan Fernando Alonso juga mampu meraih hasil yang bagus Dimana dia finish di ketiga dari posisi 16 Juga recovery drive yang cukup lumayan lah dari Fernando Alonso Ya balapannya sangat seru ya Dimana pembalap yang biasanya berada di papan atas Harus start di belakang Karena kondisi yang tricky saat qualifying Tapi ini menghasilkan balapan yang cukup exciting gitu ya Dimana mereka harus melakukan recovery drive untuk setidaknya mendapatkan beberapa poin Eh, mana si Kimi Raikkonen mereok tuh pas balapan Dan memenangkan balapan itu dari posisi 17 Emang ya, Kimi pas zaman McLaren tuh bener-bener ngeri banget sih menurut gue Cuman ya selalu terhambat sama reliability Dan reliability inilah yang menghambat dia untuk meraih gelar juara di musim 2005 itu Dan ya saat saya yang kena sih pokoknya lah ya Sekian video kali ini Bagaimana menurut kalian? Ini adalah salah satu balapan dimana gue bener-bener rekomen ya ke kalian semua Untuk ditonton full race-nya kalau bisa Karena bener-bener seru ngeliat aksi comeback Kimi Raikkonen Dari belakang sampai menang Lalu maneuver menyalip GG Gaming dari Fernando Alonso di 130R Dan ya semoga yang sudah nonton F1 di era ini Juga bisa nostalgia dan mengenang kenangan-kenangan indah tersebut Karena itu juga tujuan dari video-video ini ya Yang dimana gue bahas balapan lama Dan gue juga pengen mungkin kalian yang sudah nonton ini dari zaman-zamannya Itu nostalgia juga gitu Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru Dan I'll see you guys next time Goodbye Sub indo by broth3rmax